Ini hanya bisa dipoperasikan dengan cara pencet Oke Istilahnya pencetable Oke mom, kita kembali lagi di Bang Bang Tur Asyik Mantap Sekarang kita bahasa apa nih? Kita dapat web mail lagi Gue ada pegang sih kebetulan Mungil ya? Mungil Kecil gitu ya Ya nanti kita bahas Oke Tapi sebelum kita bahas Kita unboxing dulu nih mah Oke Kita langsung unboxing Oke Gue juga penasaran Kita unboxing dulu langsung Go Check it out Baik teman-teman Ini dia boxnya Copin Boxnya imut Seperti si Copin Tertulis disini dari peladin Baru di belakang ada sedikit keterangan spesifikasi Resistennya 1.0 Ohm Kapasitas baterainya 500 mAh Dan cartridge-nya 1.5 ml Kita langsung buka Supaya tidak penasaran Tadaaa Oh Allah Seperti ini kemasannya Ya Disediakan cartridge-nya Sudah terpasang coil 1 Ohm Lalu ini device-nya Ijo men Keren banget Keren Keren banget Hanya kalau ijo Jangan dibawa ke pantai selatan Nanti kita diculik oleh Si dia Lalu ada kabel USB Dan ini adalah Type C ya teman-teman Jangan lupa Sudah kekinian Seperti ini Type C Lalu kemudian Ada kitab manual Jadi kita wajib baca disini Si cartridge ini Ini totally menyatu dengan coil-nya Jadi Kalau Apa Ganti Coil Berarti juga Otomatis ganti cartridge Ini yang disebut Bener-bener Pot Gitu ya Pot itu menyatu dengan Cartridge seperti ini Lalu lubang pengisiannya ada disini Simple Dan Lihat Lubang Juice Flow-nya Cukup lebar Jadi Kemungkinan Nanti saya coba Menggunakan Rasio 30 70 Harusnya bisa Karena Ini Pot Jaman now Kalau pot Jaman bahela Itu wajib 50 50 Kita terima ada 2 cartridge Dengan Device-nya Tada Keren Keren abis Oke Sementara itu Sekarang kita Bahas Dengan Temen saya Fatur Bagaimana Rasanya Si Copin ini Oke Mang Udah di unboxing Gua dapat yang Ijo Waduh Gua rasa iri Eksklusif Ngambil duluan Waranya putih Silver Tapi bagus Inilah Sesuai dengan selera Oke Apa selera hijau Engga Kembali saja Ijo-nya keren banget Jadi kayak Keterangkai namanya military green Oh Gua pikir Pantai selatan Oh Ijo-nya Beda Ngeri banget Gimana Ininya Flavornya Flavornya Kalau dari gua oke Dan lu coba gimana Ini gua udah Preming 5 menit Oke 3-5 menit Oke Oke-nya itu Di luar ekspetasi gua Tadinya gua berpikir Dengan Apa Catfish dan coil yang Sederhana dibanding pot yang lain Gak begitu greget Tapi Ternyata Ternyata oke Oke Dan lu tau lah Fladin kan Betul Pasti Selalu menghadirkan Flavor terutama Kalau gua concernnya ke Flavor Betul Itu yang Lebih baik Flavornya cuma prima ya Iya Dan dia Cuman bisa Di Apa jemputnya gitu Pencetable Dan ini dia Dan ini hanya bisa Dipoperasikan dengan cara pencet Oke Istilahnya pencetable Gitu Enggak isetable Betul Kalau misalnya isetable kan langsung auto draw ya Auto draw Sedangkan dia enggak Nah Kalau dilihat dari bentuknya Ini kecil banget Enak tuh ya Ini Perbandingan dengan tangan gue gitu ya Oke Kecil Gitu ya Dan Ringan Lalu baterainya 500mAh Cukup lah Setengah hari atau sehari Sehari cukup Cukup Kemudian Shape nya ini Cukup Bagus Rapih gitu ya Material base nya ini Zinc oil Zinc alloy Zinc alloy Oke Kemudian Ada degradasi warna ya Ada degradasi warna Betul Sebenarnya lebih kini man Yang atas Dia style nya Itu ke Glossy Blossy Yang bawah nya dia doff Gitu Dan simple Hanya ada tombol di depan Sama indikator ya Lalu indikator Oke Ada 3 titik Nah Mau operasikan nya juga simple Tekan 5 kali On Oke Close juga Tekan 5 kali On Itu hampir sama lah Dengan Device pada umum nya Yang penting adalah Clever Oke Tapi juga Yang gak kalah penting man Dia bisa on off Karena ada beberapa pod lainnya Yang baru-baru gitu Yang kecil-kecil Itu gak bisa on off Oke Agak bahaya gitu gak sih rasanya Nah iya Kalau dikasih penitas gitu ya Walaupun Atau draw ya Walaupun kalau gak ada Draw Gak ada yang ngisap Dia gak nyala Tapi tetep bahaya man Karena pada kejadian Kalau gak salah Jadi disimpan di Apa di mobil Di dashboard kan Itu kan kadang-kadang Tekan-kadang berubah Itu dianggap ke draw Sama Sistem depot On terus ya Iya Jadi dia mau Ngering Gitu Dan jadi Fladin memang sengaja Bikin yang Pencet table Karena menghindari hal-hal tersebut Iya Ini gue sambil ngerasain nih Sampai sejauh mana konsisten Dari flavornya So far sih TH naik ya TH naik TH naik ya Gak begitu jauh sih Cuman lumayan lah Nambah Enak gitu Gorokan gitu Dan Airflow nya Gue rasa ini ada di selat-selat antara Catridge ini Oh iya ya Gitu Karena kita lihat di samping kiri kanan gak ada Gak ada Jadi kalau Gue tadi rasakan ini ada sedikit Apa namanya Udara yang masuk gitu ya Kerasa Jadi Airflow nya di Dikemas Didesain secara Secara Apa namanya Secara Baik gitu ya Sehingga tidak Merubah estetika Oke Kebetulan gue juga punya ini memang Yang limited Nah ini limited edition Hanya ada satu di dunia Sebenernya Bener bang Sebenernya karena ini Sample Sample tester Warna nya Warna nya Merah merah apa sih Merah merah Astaga Astaga Ya ada sebarat gitu Jangan di hijau Oh iya Kebetulan ini gue ngetes nih Jadi selama ini gue pake Saltnik Pernah juga pake pot friendly Yang rata-rata rasionya di 50-50 Terus tadi gue diminta buat ngetes Coba dites di Freebase Dengan rasio 30-70 So far So far Enak gitu Enak Oke Nanti akan kita update lagi Di Instagram BangBangTuts Atau di Instagram BangFavor Betul Bagaimana durability Dari Chopin ini Betul Ini Chopin Akan jadi pegangan gue soalnya Wow Ini enak sih Jadi daily driver dulu nih Daily device Daily device Oke Untuk second device Ini enak Nanti kita akan Tes ya Durability nya Nanti akan update di Instagram MangFavor Sama BangBangTut Jangan lupa Yoi Follow BangBangTut Instagram Sama subscribe Yoi Youtube nya di subscribe Betul Segera subscribe lah Biar gue segera adsense Anjay Oke Sementara itu dulu Cukup sederhana Enak Apalagi mulut lu mungkin Warna Oh warna Warna ada apa aja Oke Kalau warna ini ada Mint and green sama Kayak punya lu Ada silver Silver Ada merah Merah Itu Itu yang akan hadir di Indonesia Dan lu Buru-buru Cari ini padang Ini enak Simple Harganya berapa Harganya berapa Belum tau kan Belum Harganya Harganya Aduh Bahaya tapi Gak apa-apa ya Harganya itu cuma Rp185.000 Buset Kurang amat Oke Berarti itu akan menghajar Pot-pot lain Hahaha Waduh Menghajar banget Tapi anyway Ini Dengan Rp185.000 Harga cukup murah Tapi kualitas Clever nya Gue selalu konsentri ke Clever Betul Oke Dan Model nya pun Gak begitu Pasaran Iya sih Hargan elegan banget Dengan dia ngebagi gradasi Ngebagi Warnanya Gitu oke Gitu nih Mane Yes Oke Sementara itu Gua Bang Papo dan Patur Patur Kita pamit dulu Kita pamit dulu Tunggu update Copin Di Bang Bang Tut Sama Bang Papo Betul Follow IG nya Follow IG nya Oke Thank you banyak Salam Bang Bang Tut Lights FML Gitu Trong Tunggu Tunggu Terima kasih telah menonton!